Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Kuih Berkun Satuluran, Salam Bambu Unik Nusatara Salam Sejahtera Buat Kita Semua Saya Berucap Banyak-Banyak Terima Kasih Atas Delur-Delurku Semua Yang Telah Subscribe, Comment, Dan Like-Nya Semoga Tuhan Yang Maha Isya Yang Membalasnya Saya Cuma Bisa Berucap Banyak-Banyak Terima Kasih Di Kesempatan Kali Ini Saya Mau Merview Sebagian Koleksi Delingku Bambu Alias Bambu Unik Juga Pring Di Antaranya Ada Bambu TS Juga Ada Bambu Ini adalah Salah Satu Bambu TS-nya Terus Ada Bambu Tripakem Yang Pertama Saya Katakan Tripakem Karena Ada Tiga Keunikan Tapak Dewa, Sambung Rosol, Dan Songgo Langitnya Tak Ketinggalan Pula Disini Saya Juga Masih Mengoleksi Bambu Mini Bambu Balik Gajah Yang Gak Terlalu Besar Ini Juga Ada Carang Maliknya Atau Carang Kembali Ini Bukan Bambu Petuk Tetapi Berkategori Carang Kembali Apa Sih Tua Utama Masing-Masing Dari Bambu TS Juga Sambung Rosol Ini Adalah Kehasan Kiri Bambu Tapak Dewa Biasanya Carangnya Akan Lebih Besar Dari Carang Biasanya Biasanya Separuh Separuh Dari Lingkaran Cincin Ini Dipenuhi Dengan Separuhnya Tapak Dewa Ciri-Ciri Yang Paling Jelas Adalah Carangnya Besar Bahkan Separuh Dari Lingkaran Cincinnya Adapun Bambu Tapak Dewa Sendiri Tuanya Juga Sangat Bagus Sekali Karena Apa? Karena Untuk Menggapai Sebuah Asa Harapan Atau Cita-Cita Akan Mudah Terkabul Dengan Adanya Bambu Tapak Dewa Itu Adalah Salah Satu Tuah Utama Dari Bambu Tapak Dewa Satu Batang Bambu Juga Yang Telah Saya Katakan Tadi Tripakem Karena Di Atasnya Juga Masih Ada Tapak Dewanya Juga Terus Keatasnya Lagi Masih Ada Sambung Rosonya Nah Ini Sambung Roso Ciri Khasnya Adalah Berbentuk Huruf Z Ini Adalah Salah Satu Bambu Yang Berkategori Sambung Roso Apa Sih Filosofi Dan Tuah Utama Dari Sambung Roso Sambung Roso Adalah Suatu Filosofinya Adalah Kedekatan Kedekatan Rasa Kebenika Tunggal Ikaan Akan Kita Rasakan Apabila Kita Selalu Berjapat Tangan Tidak Mengutamakan Perbedaan Tetapi Mengutamakan Kebenika Tunggal Ikaan Dan Itu Adalah Salah Satu Filosofi Dari Bambu Sambung Roso Sendiri Bambu Sambung Roso Ini Bertua Sangat Bagus Untuk Memperat Rasa Persaudaraan Terutama Guyuk Rukun Saduluran Di Samping Itu Biasanya Gak Mudah Gontok-Gontokan Dan Gak Mudah Saling Menyalakan Ini Juga Bagus Sekali Diagem Apabila Kita Sudah Berumata Mungga Karena Se-Iya Sekata Aku Adalah Kamu Kamu Adalah Aku Serupa Tapi Tak Sama Itu Adalah Tua Utama Dari Bambu Sambung Roso Selalu Terjaga Saling Pengertian Ini Biasanya Diagem Untuk Orang Yang Sudah Berumat Tangga Terutama Itu Untuk Memperukun Lebih Mendekatkan Atau Kita Selalu Se-Iya Sekata Dengan Pasangan Kita Lain Halnya Dengan Songgolangit Karena Dari Bawah Ini Besar Batangnya Besar Terus Mengecil Mengecil Karena Ada Carang Ini Sepertanya Masih Batang Utama Terus Keatasnya Masih Batang Utama Terus Keatasnya Lagi Langsung Mengecil Ada Sabung Rosonya Terus Mengecil Mengecil Ini Juga Salah Satu Bambu Yang Berkategori Songgolangit Songgolangit Tua Utama Adalah Untuk Kekuatan Kekuatan Dalam Arti Itu Banyak Sekali Tergantung Kita Memaknai Dalam Bambu Yang Satu Ini Karena Bambu Sanggolangit Sendiri Sangat Bagus Sekali Untuk Kita Koleksi Di Samping Tuanya Juga Keindahan Bambunya Satu Batang Bambu Termasuk Tripakem Yang Pertama Tapak Dewa Yang Keduanya Sambung Rosoh Terus Yang Ketiganya Songgolangit Ini Juga Salah Satu Bambu Yang Berkategori Unik Belalai Gajah Sama-sama Bambu Tetapi Di Dalam Batang Bambu Banyak Terdapat Berbagai Macam Keunikan Kata Peribahasa Lain Ladang Lain Belalang Lain Lubuk Lain Ikannya Itu Adalah Salah Satu Pepata Yang Memang Kita Telah Mengetahui Semua Tentang Artinya Di Dalam Bambu Meskipun Bambu Tetapi Di Setiap Batangnya Tidaklah Sama Seperti Yang Satu Ini Ini Juga Masuk Kategori Dwi Pakem Saya Namakan Dwi Pakem Karena Ada Dua Keunikan Yang Pertama Belalai Gajah Terus Yang Keduanya Yang Unik Ini Carang Kembali Atau Carang Malik Jari Jolun Ini Bukan Bambu Betil Tetapi Cuma Petuk Carang Bukan Petuk Ruas Saya Waktu Mendapatkan Saya Kira Ini Nogo Satru Karena Ini Batang Yang Ini Kebawah Sampai Nembus Ke Tanah Bekas 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 Tanah Masih Ada Waktu Saya Mengambil Saya Kira Nogo Satru Karena Ini Menembus Ke Tanah Tetapi Masih Ada Lakukan Lagi Ke Atas Masuk Kategori Belalai Gajah Apa Si Filosofi Dari Belalai Gajah Dan Apa Tua Dari Belalai Gajah Untuk Tua Utama Dan Filosofinya Sudah Saya Bahas Di Video Sebelumnya Di Video Video Saya Sebelumnya Karena Koleksi Saya Kebanyakan Belalai Gajah Juga Carang Balik Rogo Sukmo Rajut Sukmo Jadinya Saya Enggak Akan Membawas Terlalu Jauh Ini Cuma Reviewen Saja Ini Masuk Kategori Aneka Belalai Gajah Dan Carang Baliknya Karena Koleksi Belalai Gajah Saya Bukan Cuma Satu Insya Allah Ada Lima Juga Carang Kembalinya Banyak Sekali Ini Cuma Reviewen Kalau Dilihat Sekilas Dari Kejauhan Saya Waktu Mengambilnya Juga Kaget Saya Kira Ini Adalah Bambu Petuk Tetapi Belum Belum Sama Sekali Ini Masih Kategori Bambu Carang Malik Karena Ruasnya Cincin Ini Belum Ada Yang Dibawanya Ini Cuma Carangnya Saja Ini Juga Rupanya Ada Kurungnya Nah Berarti Bukan Bipakem Lagi Termasuk Kategori Tripakem Saya Namakan Tripakem Karena Barusan Setelah Saya Amati Ternyata Ada Tripakem Bambu Uniknya Yang Pertama Belalai Gajah Terus Yang Keduanya Carang Malik Yang Ketiganya Yang Barusan Kita Review Nah Ini Ada Kurungnya Biasanya Di Dalam Satu Batang Bambu Kalau Ada Lebih Dari Satu Keunikan Biasanya Ada Hodam Penghuninya Itu Semua Tergantung Keyakinan Keyakinan Seseorang Tidaklah Sama Kalau Saya Sendiri Goib Itu Selalu Ada Karena Kalau Kita Tidak Percaya Sama Goib Iman Kita Masih Kurang Ini Adalah Cuma Salah Satu Sebagian Koleksi Kecilku Bambu Unik Deling Pring Atau Juga Yang Disebut Bambu Kalau Satu Batang Bambu Ini Bukan Bambu Patelele Tetapi TS Kalau Dari Kejauhan Tidak Kita Amati Dari Dekat Seakan Akan Seperti Patelele Atau Carang Sejajar Kalau Dilihat Dari Kejauhan Ini Adalah Bambu Patelele Dan Carang Sejajar Tetapi Kalau Kita Lihat Secara Detail Secara Mendekat Ini Adalah Bambu TS TS Karena Karena Di Atasnya Masih Ada Carang Terus Di Atasnya Lagi Ada Cincin Juga Ada Carang Tetapi Terlalu Dekat Kalau Kita Tidak Nah Satu Dua Memang Kalau Dilihat Dari Kejauhan Seperti Patelele Dan Tumpang Sari Karena Carangnya Sejajar Patelele Atau Carang Sejajar Yang Saya Maksud Bukan Kalau Ini Sudah Jelas Tumpang Sari Kalau Dilihat Dari Kejauhan Seperti Carang Yang Satu Ini Dengan Carang Yang Di Atasnya Seperti Carang Sejajar Tetapi Bukan Masih Ada Cincin Di Atasnya Lagi Yang Masih Tumpu Nah Tumpu Tunas Masih Kategori Bambu TS Bukan Patelele Kalau Keatasnya Normal Karena Ada Ini Masih Ada Mata Tunas Disini Carang Disini Jadinya Masih Normal Kalau Keatasnya Ini Cuma Bambu Unik Yang Berkategori Tumpang Sari Apa Si Tua Utama Dari Bambu Tumpang Sari Bambu Tumpang Sari Sendiri Biasanya Untuk Menetralisirkan Aura-Aura Negatif Di Rumah Kita Aura-Aura Di Rumah Kita Biasanya Banyak Makhluk Astral Yang Gak Kasat Mata Maka Dari Itu Apabila Bambu TS Ini Ditaruh Di Atas Pintu Insya Allah Atau Dipojokkan Rumah Kita Makhluk-Makhluk Astral Yang Gak Kasat Mata Insya Allah Atau Filosofi Bambu TS banyak sekali Tetapi saya review Cuma sebagian saja Karena untuk para senior-senior saya Sudahlah paham tentang bambu yang satu ini Saya cuma Cuma mengedukasi atau mereview Sebagian saja untuk Tuanya Maka dari itu Untuk para Sahabat saya Pemula kalau menemukan Bambu seperti ini Diambil dan dikoleksi Selain kita dapat Mengoleksi juga dapat Dwiwi fungsi yang pertama bisa Mengoleksi bambu unik Yang kedua kita juga bisa Mendapatkan tua Dari bambu Karena di setiap bambu Adalah hodam yang Murni Bukan isian Atau ijasan Hodamnya sangatlah Luar biasa Karena alami Biasanya hodam yang alami Itu yang Memang Pantas kita koleksi Bukan yang isian Karena Sudah terbentuk dari alam Cukup Cukup sama ini Wailur Video soko aku Mohon maaf apabila ada yang salah Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya